Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini, kembali saya akan membagikan template PowerPoint secara gratis untuk kebutuhan presentasi kita semua. Pada video ini juga, saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara untuk merubah templatenya. Untuk menulau template ini, teman-teman harus memasukkan password sebanyak 6 digit, yang setiap digitnya saya akan tempatkan pada bagian atas, dan saya akan masukkan pada menit-menit tertentu dengan ditandai suara seperti ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak langsung videonya. Oke, pada template ini, saya full menggunakan mob transisi, jadi tanpa menggunakan animasi line untuk pergeseran dari bagian-bagian yang ada di dalam slide-nya. Oke, disini pertama kita akan mengkopikan bagian ini terlebih dahulu, kemudian kita akan pastikan di slide kedua, dan pastikan untuk diletakkan di luar kemar kerja seperti ini. Kemudian kita akan kembali ke slide satu, kita akan kopikan untuk judul presentasi, dan pastikan di slide kedua seperti ini. Kemudian kita akan letakkan judul presentasi ini agar berada di paling bawah layer slide dua. Kita klik kanan, kemudian pilih send to back, dan tempatkan judul presentasi tadi di luar lembar kerja seperti ini. Oke, selanjutnya disini kita akan kopikan bagian dari slide kedua, kita kopikan, kemudian kita akan pastikan di slide pertama seperti ini, dan jangan lupa untuk menempatkan bagian ini di luar lembar kerjanya. Kemudian kembali ke slide kedua, untuk identitas, kita kembali kopikan di slide pertama, dan kita akan letakkan pada paling bawah layer di slide pertama, dan kita tempatkan di luar lembar kerja seperti ini. Oke, sudah berjalan ya. Sebetulnya teman-teman bisa menggunakan menu lain, ya disini ada banyak opsi, gunakan opsi yang menurut teman-teman mudah untuk dibuat. Oke, selanjutnya disini kita akan membuat tombol next dan back. Nah, disini teman-teman tinggal memasukkan rounded rectangle, kemudian ketikan text-nya. kemudian kita akan duplikat, dan kita akan ubah menjadi back, back dan tempatkan di paling kanan seperti ini. Tinggal teman-teman sesuaikan untuk letaknya. Oke, kemudian disini kita akan berikan aksi terlebih dahulu. Aktifkan untuk tombol next, kemudian kita akan membuka menu insert, kemudian pilih action. Disini teman-teman gunakan hyperlink itu untuk yang next line. Kemudian untuk yang back, disini kita akan gunakan previous line. Seperti ini. Kemudian kita akan copykan untuk tombol aksinya, ke slide kedua seperti ini. Jika sudah, kita akan kembali ke slide pertama. Untuk slide pertama, karena ini slide paling awal, disini untuk tombol back, kita akan tempatkan di luar lembar kerja. Seperti ini. Kemudian kita buka menu transisi, kemudian kita akan hilangkan centang pada on mouse click. Selanjutnya kita akan coba apakah sudah berjalan. Nah, karena tadi kita sudah menghilangkan centang pada on mouse click, jadi ketika kita klik di luar slide atau di luar tombol ini, dia tidak akan menunjukkan aksi apapun ya. kecuali teman-teman mengkliknya pada tombol next seperti ini. Nah, cukup mudah. Namun terlihat lebih menarik untuk diaplikasikan pada presentasinya. Selanjutnya, pada slide identifikasi masalah dan slide tujuan penelitian, disini terdapat gambar yang dapat teman-teman ubah sesuai dengan kebutuhan presentasinya. Namun, bedanya, pada slide tujuan penelitian, disini saya menggunakan placeholder. Jadi, ketika teman-teman ingin merubah gambar yang ada pada slide tujuan penelitian, teman-teman tinggal klik gambar yang ada pada slide-nya, kemudian teman-teman klik delete, klik icon picture dan pilih gambar sesuai dengan kebutuhan presentasinya. Kemudian, pada slide identifikasi masalah, disini saya memasukkan gambarnya secara manual dan terdapat dua shape dengan warna biru dan warna hitam transparan. Jika teman-teman ingin merubah gambar yang ada pada slide ini, teman-teman harus ungroup terlebih dahulu, kemudian teman-teman tinggal geser shape yang berwarna hitamnya, kemudian disini teman-teman tinggal hapus dan ganti dengan gambar sesuai dengan kebutuhan dari presentasinya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video ini dan juga template-nya bermanfaat untuk kebutuhan presentasi kita semua. Jangan lupa klik tombol subscribe, like videonya, kemudian share juga agar saya dapat terus berkreasi membuat template PowerPoint menarik lainnya untuk kebutuhan presentasi kita semua. Semoga video dan template ini dapat membantu dan sampai jumpa. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.